Selamat siap, saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Amsal, yaitu masih membaca kumpulan Amsal-Amsal Salomo, yaitu dari Amsal 15. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengalasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan keguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusahaan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Orban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihnya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati, dan kebunyasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemoah tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal, sibuk dengan berkodohan. Dari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang, dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta, dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembut tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang yang kebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal kudi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal kudi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabekan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului bahwa maka. Saya lanjutkan membaca Amsal 16. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menuji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang pasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diambungi. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan raca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam kundi-kundi adalah buatannya. Melakukan kekasihkan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kopok oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bujat memadamkannya. Wajah-wajah yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan, hujan, musim, semi. Memperoleh ikmat, sungguh jauh melebih memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rapasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman, akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh, ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghamuskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karir. Orang yang menggunakan kekerasan, menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatukkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Saya lanjutkan membaca Amsal 17. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman. Daripada makanan daging, serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kuih adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bukal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata busta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hadikan lebih masuk pada orang berpengertian. Daripada seratus pukulan pada orang megal. Orang berharkah hanya mencari kejahatan. Tetapi terhadap dia akan disuruh putusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Daripada dengan orang bebel dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan. Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan. Yang menjadi penanggung bagi kesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mentar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bugal, mendapat buka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari bundi-bundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dini. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam di. Dan disangka berpengertian kalau ia menghantukkan bibirnya. Demikian, saya telah membaca Amsal sampai dengan Amsal 17. Dan saya akan menambahkan membaca Amsal berikutnya yaitu Amsal 18 pada pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih.